Hai semuanya assalamualaikum di video kali ini aku udah menyiapkan satu buah pepaya California ini aku mau jadikan dessert yaitu puding pepaya ini dijamin enak banget rasanya dan bikinnya pun gampang ayo kita langsung aja ke cara pembuatannya pertama kita kupas dan cuci bersih ya kemudian bijinya kita buangin nah ini kita kerok-kerok memakai apa sih namanya ini yang kayak bulatan-bulatan gitu lah temen-temen kalian pasti tahu lah ya ini dikerok bagian dalamnya nah kayak gini dikerok-kerok seperti ini tetapi jangan sampai si pepayanya terlalu tipis ya yang sedang-sedang kurang saja disesuaikan ya temen-temen kurang lebih jadinya seperti ini ini yang sebelah juga dikerok sama nanti bulatan-bulatan pepayanya kita kumpulkan nah seperti ini ya temen-temen kita next ke langkah yang selanjutnya kemudian kita siapkan panci masukkan satu bungkus nutrijel temen-temen bisa pakai bubuk agar-agar ya bisa bubuk agar-agar bisa bubuk jeli kemudian masukkan juga dua saset susu kental manis kalau mau lebih enak lagi ini air dan susu kental manisnya bisa diganti dengan susu full cream sebanyak 600 ml kemudian tambahkan 6 sendok makan gula pasir dan airnya 600 ml ya temen-temen atau setara dengan tiga gelas air gelas belimbing yang seperti ini jadi kalau temen-temen di rumah nggak ada gelas takar bisa pakai gelas biasa ya ini diaduk-aduk sampai larut jangan sampai ada yang bergerindil dimasak dengan api yang sedang dan ini masih tetap diaduk-aduk ya temen-temen kalau nggak diaduk-aduk nanti takutnya jadi bergerindil agar-agarnya ini sudah mulai mendidih kalau sudah seperti ini ini langsung aja dimatikan api kompornya kemudian tambahkan pepaya yang udah kita bulat-bulatkan tadi aduk-aduk sebentar jadi pepayanya enggak dimasak ya temen-temen lanjut kita tuangkan ke dalam wadah jadi kita nggak memakai cetakan langsung ke pepayanya ini super cantik banget unik juga rasanya pun enak ini manisnya pas ya temen-temen ini bisa jadi ide jualan cuma jualannya nggak per potong mungkin per porsi satu resep ini kurang lebih menghabiskan 13.000 rupiah sangat hemat dan irit ini cemilan sehat banget bisa jadi ide jualan juga nah ini diratakan seperti ini kemudian ini didiamkan sampai mereka nge-set dimasukkan ke dalam kulkas juga bisa oke temen-temen setelah nge-set hasilnya seperti ini cantik banget ya ini udah aku potong-potong temen-temen bisa jualan ini per porsi kalau per potong ukurannya berbeda-beda terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir selamat mencoba semoga video ini bermanfaat salam sukses luar biasa dadah sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh